kenapa sih hortensia yang ini warna bunganya hijau kalau yang sebelah ini langsung berwarna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan hamdan mubarak dari ibad garden kali ini saya mau mereview mengenai apa nih, tanaman hortensia ada beberapa pertanyaan kenapa sih hortensia yang ini warna bunganya hijau kalau yang sebelah ini langsung berwarna gini nih dua jenis tanaman yang kita lampirkan disini adalah dua jenis yang berbeda bukan dua jenis sih, dua varietas satu dua apa ya, intinya beda jenis lah kalau yang ini namanya hortensia always pink diistilahkan seperti itu kalau yang ini namanya hortensia makropila perbedaannya apa? perbedaannya dari bunga kuntum bunga, sorry ya kalau kuntum bunga yang dari makropila ini ketika kuncup akan berwarna hijau lalu menginjak fase remaja akan berubah warna menjadi semua ungu lalu setelah memasuki fase tua atau menuju rontok warnanya akan berubah full menjadi ungu seperti itu atau biru ya karena saya gak pandai menebak ini warna apa? saya menyebutnya ini warna ungu aja kalau yang always pink ini dari kuncup sampai ke mekar sampai ke rontok ini daunnya pink jadi itu perbedaan dari kedua hortensia ini secara perawatan sama wajib disiram tiap hari lalu media tanam sama juga apa sih yang cocok media tanam yang digunakan untuk tanaman ini kalau saya masih kokopit pasti ya sekam dan tanah cukup itu aja saya gak pake yang lain-lain berikutnya apa nih berikutnya perbedaan cara tumbuh nah perbedaan cara tumbuh biasanya kalau yang ini yang hortensia makropila kalau udah tinggi baru bisa berbunga kalau yang always pink ini ukuran kecil pun bisa tumbuh bunga itu aja sih perbedaannya harganya mahal yang mana? harganya mahal yang ini yang always pink kalau yang ini ya terhitung murah nah demikian dulu review singkatnya semoga informasinya bermanfaat kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar haturnuhun udah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati